Jajaran Satuan Reserse dan Kriminal Polres Karimun berhasil membekuk seorang pelaku pencambretan yang kerap melakukan aksinya di wilayah hukum Polres Karimun. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti sebuah ponsel Xiaomi Note 5, sepeda motor Honda Vario berwarna merah hitam bernomor polisi BP2655PA yang digunakan oleh para pelaku. Polres Karimun AKBP Hengki Pramudia menjelaskan, tersangka DRA ini berhasil diamankan berdasarkan hasil penyelidikan. Ia dijerat dengan pasal 365 KUHP ayat 2 dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Pada hari minggu, tanggal 16 September 2018, kira 19.30, setelah ISA ini, itu tuh kurang, tapi lokasinya di belakang rumah bupati. Dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun kalau korbannya meninggal dunia. Dalam pemeriksaan pihak kepolisian, tersangka mengakui seluruh perbuatannya telah melakukan penjamretan di berbagai tempat di wilayah Karimun dengan sasaran para ibu-ibu. Akibat perbuatannya, tersangka kini harus mendekam di sel tahanan Polres Karimun. Dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau, Aziz Molana melaporkan.